Kami siap berkomitmen memunjukkan wilayah bebas dari kondisi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Selamat datang di Bumi Lasinrang, Kabupaten Pindrang. Kabupaten Pindrang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sekitar 377.000 jiwa. Membentang dari utara ke selatan. Kabupaten Pindrang memiliki luas wilayah 196.177 hektare dengan topografi lengkap meliputi pegunungan, dataran rendah, dan pesisir. Dengan mengandalkan kontribusi sektor pertanian sebesar 45 persen, perekonomian Kabupaten Pindrang terus tumbuh dari tahun ke tahun dan berhasil menjadi salah satu daerah lumbung padi nasional di Provinsi Sulawesi Selatan. Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan pembenahan tata kelola wilayah terus digalakkan oleh pemerintah Kabupaten Pindrang. Dalam melakukan perencanaan pembangunan, ketersediaan data yang cepat dan berkualitas memegang peran penting sebagai acuan pemerintah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di segala bidang. Berlandaskan hal tersebut, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Pindrang hadir untuk mendukung pemerintah dengan terus memacu diri, berkontribusi pada keberhasilan pembangunan dengan menghasilkan data statistik yang berkualitas. Kantor BPS Kabupaten Pindrang dibangun di atas lahan seluas 573 meter persegi, didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 23 orang, semangat perubahan terus digelorakan demi komitmen pembangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih wilayah. BPS Kabupaten Pindrang selalu terima pelanggan sakti menuju kelemahan. Siapa kita? Insya saat di sini, profesional, integritas, amanah. Apa jurusmu? Efisien, terbuka, anusabel. Apa kebanggaanmu? SDM, OTM, nilai asmat. Pungli Korupsi Gratifikasi Tolak, lawan, laporkan. Pelayanan kami Dengan hati untuk kekuasaan Anda. Data berkualitas Pastimi untuk Indonesia maju. BPS Pindrang Pasti kita siap, BPP. Ketika kita meletapkan pikiran untuk mencapai sesuatu, tinggalkan pikiran yang membuat lemah. Pegangan pikiran yang menjadikan kekuatan dan menjadikan kekuatan menjadi kekuatan untuk memaksanakan segala perubahan. Perubahan pola pikir, perubahan mental, perubahan perilaku, perubahan budaya kerja untuk meraih kesuksesan di masa depan. Saya, Kepala Padang Pusat Statistik Kabupaten Pindrang, bersama jajaran Dengan semangat profesionalisme, integritas, dan amanat berkomitmen wujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi, bersih, dan melayani. Kami terus bertekad melakukan perubahan positif dengan berbagai inovasi baik sifatnya internal maupun eksternal untuk menghasilkan perubahan nyata dalam pembangunan zona integritas sebagai implementasi dari reformasi birokrasi yang dilaksanakan selama ini. Dengan perubahan nyata dan positif akan menjadikan BPS Kabupaten Pindrang mampu memberikan pelayanan publik yang terima pelayanan yang cepat, pelayanan yang mudah, pelayanan yang mudah, pelayanan yang aman, dan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan visi BPS sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani BPS Kabupaten Pindrang telah menerapkan enam area perubahan meliputi Manajemen Perubahan Komitmen kuat BPS Kabupaten Pindrang dalam memujudkan zona integritas diawali dengan pembentukan tim kerja dan penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas. Seluruh proses tersebut dilaksanakan dengan mekanisme yang jelas dan melibatkan seluruh pegawai agar setiap kegiatan dapat dimonitoring dan dievaluasi dengan baik. Selanjutnya, sebagai salah satu bentuk sosialisasi kepada publik BPS Kabupaten Pindrang melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas. Dalam pembentukan pola pikir dan budaya kerja menuju perubahan pimpinan mengambil peran sebagai role model yang memberikan teladan kepada para pegawai. Penetapan agen perubahan juga telah diimplementasikan sebagai motor penggerak untuk memacu laju pelaksanaan reformasi birokrasi di BPS Kabupaten Pindrang. Guna tetap menjaga semangat dan komitmen menuju perubahan, seluruh pegawai secara rutin melafalkan nilai-nilai inti dan visi-misi BPS pada setiap apel pagi di awal pekan. Inovasi ini memperoleh penghargaan dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wujud kreativitas Satker dalam melakukan internalisasi nilai-nilai reformasi birokrasi. Penataan Tata Laksana Dalam melaksanakan berbagai kegiatan, BPS Kabupaten Pindrang mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan guna menjamin kualitas data statistik yang dihasilkan. Evaluasi dan inovasi pada SOP juga senantiasa dilakukan agar proses bisnis kegiatan menjadi lebih optimal dan membuahkan prestasi dan kinerja tinggi. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan, BPS Kabupaten Pindrang telah menerapkan teknologi informasi melalui inovasi Simahir PDQ, Sistem Manajemen Kehadiran, Perjalanan Dinas, dan Kinerja Pegawai. Melalui aplikasi ini, kehadiran dan seluruh aktivitas lapangan pegawai dapat terpantau dengan baik. Penerapan teknologi informasi di BPS Kabupaten Pindrang juga sangat berdampak pada kemudahan manajemen SDM dan kecepatan pelayanan kepada publik. Sebagai bentuk transparansi publik, BPS Kabupaten Pindrang aktif melakukan sosialisasi dan penyebar luasan informasi melalui berbagai kanal media online yang dimiliki seperti website, YouTube, Facebook, dan Instagram. Penataan Sistem Manajemen SDM Penataan Pengelolaan Pegawai di BPS Kabupaten Pindrang diawali dengan melakukan perencanaan kebutuhan pegawai dan menyusun peta jabatan. Hal tersebut menjadi dasar dalam melakukan mutasi internal. Untuk meningkatkan produktivitas kinerja, setiap pegawai memiliki kesempatan untuk mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan, diklat, dan seminar. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehari-hari, setiap pegawai mengacu pada target kinerja yang telah ditetapkan. Penerapan Reward and Punishment diberikan kepada pegawai berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan secara periodik setiap bulan. Guna mendukung tata kelola pegawai yang baik, dilakukan monitoring dan pengutakhiran data pegawai secara mandiri melalui aplikasi SIMPEC, Sistem Informasi Kepegawaian. Atas kinerja tersebut, BPS Kabupaten Pinerang memperoleh penghargaan peringkat pertama Kepatuhan Sistem Informasi Kepegawaian se-Sulawesi Selatan tahun 2019. Penguatan Akuntabilitas Dalam rangka penguatan akuntabilitas, PIPINAN mengambil peran penting dengan terlibat langsung pada proses perencanaan anggaran dan kinerja organisasi Untuk menjamin tercapainya target penyerapan anggaran dan kinerja organisasi, dilakukan monitoring secara berkala melalui berbagai aplikasi keuangan dan kinerja. Selain itu, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparasi, telah disusun dokumen perencanaan dan laporan kinerja secara tepat waktu yang dapat diakses pada website BPS Kabupaten Pinerang. Pengelolaan akuntabilitas juga telah dilaksanakan oleh SDM kompeten yang telah memperoleh sertifikat keahlian di bidangnya masing-masing. Atas upaya tersebut, BPS Kabupaten Pinerang telah meraih dua penghargaan dalam bidang keuangan, yakni, peringkat pertama dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2017 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan dan peringkat pertama Kepatuhan Indikator Pelaksanaan Anggaran IKPA tahun 2019 yang diberikan oleh BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Penguatan Pengawasan Sebagai wujud kebulatan tekat dalam penjagaan perilaku negatif dan penyalahgunaan wewenang, seluruh pegawai BPS Kabupaten Pinerang telah menandatangani fakta integritas dan surat pernyataan benturan kepentingan serta melaksanakan berbagai kegiatan internalisasi. Penerapan kebijakan whistleblowing system juga telah diimplementasikan dengan kemudahan proses pengaduan dan jaminan kerahasiaan identitas pelapor. Untuk mendukung penguatan pengawasan, telah dibentuk unit pengendali gratifikasi yang secara berkala melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi pada website, media sosial, poster, dan banner. Berbagai media pengaduan dan saran juga disediakan baik secara online maupun offline dengan harapan seluruh aspirasi masyarakat dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan publik Berbagai upaya terus dilakukan BPSK Bupaten Pindrang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dimulai dari pembendahan ruang pelayanan statistik terpadu menjadi lebih nyaman dan penambahan berbagai sarana pendukung layanan lainnya. Selain berkunjung langsung, pengguna layanan juga dapat mengakses produk dan layanan secara online, pemutahiran produk dan layanan pada website terus dilakukan secara berkala untuk menjamin ketersediaan data yang up to date. BPSK Bupaten Pindrang meraih penghargaan sebagai peringkat pertama pengelolaan website BPSK Bupaten Kota Sesulawesi Selatan tahun 2017. Berlandaskan semangat untuk lebih mendekatkan produk dan layanan pada pengguna, BPSK Bupaten Pindrang berinovasi untuk membuat WhatsApp Bisnis Layanan Data sebagai one-stop service untuk media layanan online. Kemudahan penggunaan WhatsApp bagi pengguna layanan menjadikan inovasi ini banyak diminati sehingga nilai kepuasan masyarakat atas pelayanan di BPSK Bupaten Pindrang juga terus meningkat. Dalam memberikan pelayanan, BPSK Bupaten Pindrang tidak mengenal diskriminasi sehingga berbagai fasilitas berbagai fasilitas bagi penyandang disabilitas juga disediakan di BPSK Bupaten Pindrang. Percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas dan implementasi keseluruhan area perubahan akan mewujudkan BPSK Bupaten Pindrang menjadi good governance yakni pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, pemerintah yang efektif dan efisien serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Bupaten Pindrang tentu sangat membutuhkan ketersediaan data yang cepat, tepat, dan akurat yang akan digunakan sebagai dasar pencanaan pembangunan di Kabupaten Pindrang. Dengan adanya percepatan rilis publikasi Kabupaten Pindrang dalam angka tahun 2021, saya, Irwan Hamid, Bupati Pindrang, mewakili seluruh jajaran pemerintah daerah mengapresiasi kinerja BPS Kabupaten Pindrang dan mendukung kegiatan percepatan rilis publikasi tersebut pada tahun mendatang. Terima kasih kepada seluruh jajaran BPS Kabupaten Pindrang atas upayanya menyajikan data secara cepat, tepat, dan akurat serta aktif melakukan pembinaan statistik sektoral kepada OPD-OPD lingkup pemerintah Kabupaten Pindrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subhan, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Kabupaten Pindrang Provinsi Selatan. Hari ini saya berkesempatan mengunjungi Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Pindrang dan meluangkan waktu untuk melihat-lihat segala fasilitas yang menunjang dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan masyarakat. Kalau melihat fakta di lapangan batuah, seluruh fasilitas dan yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang sudah dipenuhi segala undang-undang nomor 25 tentang pelayanan publik. Harapan kita bersama mudah-mudahan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Pindrang padahal ini bisa meraih peringkat publika dan BIPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma Safira. Saya datang dari Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. Hari ini saya datang ke Badan Pusat Statistik Kabupaten Pindrang dalam rangka pengambilan data awal untuk melanjutkan study saya. Menurut saya, selama datang ke sini, para staffnya sangat baik, yaitu mereka memberikan pelayanan yang baik, memberikan kami arahan bagaimana menggunakan website dengan baik serta melayani kami dengan baik. Terima kasih.